Baik, siap, 3, 2, 1. Anda sedang mendengarkan FN107 Radio Taichung. Saya penduduk baru, Lin Lee Chan. Hari ini untuk segmen 10 Pemuda Luar Biasa. Kami mengundang... Saya berasal dari Kamboja. Saya sudah tinggal di Taiwan 18 tahun lebih. Saya sekarang anggota Dewan Legislatif Partai Kau Mintang. Ada pemasaran lain yang muncul di sini. Berapa banyak bahasa yang akan kalian cabukan dalam layanan penerjemahan? Saya tidak bisa membayangkan seorang gadis yang 10 tahun lalu, bahkan tidak tahu di mana letak Taiwan, bisa berakhir menjadi anggota perlemen di sini. Saya rasa ini sungguh menakjubkan. Selamat pagi. Saya memiliki beberapa pengalaman, termasuk beberapa hal yang membuat frustasi, seperti bidang pasar tenaga kerja. Akhirnya, saya memutuskan untuk bekerja dengan anak-anak, jadi saya menjadi guru sukarelawan di SD, di mana saya membacakan cerita dan mendampingi mereka belajar. Itu pengalaman pertama saya sebagai sukarelawan. Wah, kamu hebat. Kamu hanya perlu melihatnya sekali dan kamu sudah bisa menggambar hurufnya, seperti apa yang kulakukan. Benar? Sebenarnya, pemandangan ada di mana-mana. Layanan sukarelawan juga ada di mana-mana. Di Taiwan, anda bisa melihat para sukarelawan hebat yang mengenakan rompi seperti ini di mana-mana. Menurut saya, mereka adalah pemandangan terindah Taiwan. Bekerja sebagai anggota Dewan Legislatif telah banyak mengubah cara pikir saya, tapi sifat pekerjaan saya tidak jauh berbeda. Saya masih bisa melayani masyarakat. Hanya saja, kamu menghadapi lebih banyak perspektif dan pemerintah dari berbagai level. Jadi, ada lebih banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mari bekerjasama untuk mengaman demen hukum. Saat saya memikirkan pertama kali saya di parlemen, saya teringat betapa gugupnya saya saat bicara pertama kali. Karena saya harus berhati-hati akan pelafaran dari beberapa istilah untuk menghindari kesalahan. Maaf, benar-benar tidak ada waktu bagi ketua terangkan. Kita bisa menambahkan, di parlemen, tidak ada batasan karena Anda perempuan atau karena Anda orang asing. Anda tidak perlu mengecilkan suara Anda. Kita semua sama, bahkan presiden kami pun perempuan. Ini menunjukkan Taiwan termasuk maju di Asia. Sekarang sudah hampir jam lima dan mereka masih... Saya sangat senang berada di sini. Saya bisa membawa lebih banyak pengaruh dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Saya datang ke Taiwan dan saya sangat senang di sini. Tempat ini telah memberi saya sangat banyak hal, termasuk kehidupan yang stabil. Tapi yang terpenting adalah menjadi sukarelawan. Itu mengubah kehidupan saya di Taiwan selamanya. Inilah kisah saya di Taiwan. Apa kisah Anda? Terima kasih telah menonton!